Sepasang suami istri tega membunuh seorang balita yang merupakan anak angkatnya. Balita malang ini dibunuh dengan ditenggelamkan di dalam ember cat. Sepasang suami istri, TM dan RM ditangkap oleh petugas unit reskrim Polsekta Panjilekan Kota Bandung setelah terbukti menghabisi nyawa bayi berusia 14 bulan yang merupakan anak angkatnya. Dalam aksinya, kedua pelaku tega menenggelamkan korban di dalam ember cat berukuran 25 kg. Kasus ini bermula saat polisi mendapat informasi dari warga akan temuan bayi meninggal di dalam ember pada 4 September. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan menemukan dugaan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh bayi tersebut. Kapolres Tabus Bandung, Budi Sartono menyatakan, kedua pelaku diketahui telah mengadopsi korban yang merupakan anak dari saudara sejak korban masih berusia 4 bulan. Hingga gini, petugas masih mendalami motif kedua pelaku menghabisi nyawa bayi malang tersebut. Kita tetapkan dua tersangka yaitu suami istri atas nama TM dan RM yang kebetulan orang tua angkat dari korban tersebut. Jadi kita telah tetapkan tersangka dan sekarang kita masih melengkapi berkas penyidikan untuk kita kirim ke pejaksaan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat